Welcome back to... Kofiko Ah, kelamaan lu Ji. Ya, Kofdar Film ala Indoposko. Kita masih dalam suasana ulang tahun Jakarta nih ya, kemarin. Kita rekaman tuh sekarang tanggal... Bentar, kita rekaman tanggal 25 Ulang tahun Jakarta itu tanggal 22 22 Astaga... Yang ke-494 Ya, betul ya, ke-94 tahun Jakarta bangkit Bangkit bro Itu slogan untuk tahun ini ya? Ya, betul. Karena kenapa Jakarta bangkit? Karena kita lagi dilanda Covid Lagi sekarang lagi naik, jadi ya itulah Semoga lebih bisa Ya, lebih membaik lah gitu loh Biar warga-warganya juga seenggaknya lebih pintar aja gitu di masa sekarang Oke, kita lanjut Jadi kita ini kan masih di... tadi gue bilang Masih di masa... apa sih? Masih suasana... Suasana... Ulang tahun Jakarta Ulang tahun Jakarta Jadi kita bakal rekomendasiin film Yang bertemakan soal Jakarta nih Entah latar belakangnya Ataupun... Tempatnya... Maksudnya latar tempatnya Ataupun kesaniannya terus sebagainya Ataupun ceritanya juga bisa Ya, betul itu dia Jadi... Lanjutnya langsung ke yang pertama Dari gue dulu atau dulu dulu? Lu dulu Oke, dari gue itu pertama itu Kalau yang bisa gue rekomendasiin Ini sebenarnya film kita tuh Rada-rada mainstream ya? Bisa dong? Karena ya emang kita Emang lada-lada lama juga Iya, lada-lada lama juga gitu Oke, yang pertama itu Dari gue Ada pandangan cinta yang pertama Karena kan yang kedua itu Kalau gak usah ke luar negeri kan? Ya Jadi... Gue mau berpusat di yang pertama Karena kan Yang berp... Ini gue sambil baca ya Karena gue juga Rada-rada lupa Jadi... Yang pertama itu kan Soal ceritanya si Cinta Cinta sama Rangga Yang diperankan Dian Sastro Sama Rangga Yang diperankan sama Nicolas Saputra Itu yang Berada di Yang satu SMA yang sama gitu kan Si... Cinta ini anak yang Istilahnya rada populer gitu Sedangkan si Rangga ini Anaknya rada introvert Pendiem Suka... Maksudnya berkarya cuman Diem-diem juga gitu kan Sampai akhirnya Indi lah ya Si Rangga ini Sangat niche gitu kan Hidupnya itu sangat niche kali gitu Nah sampai akhirnya Si... Apa namanya itu Si Rangga sama si Cinta itu Bisa kenal gitu Karena suatu Suatu Kejadian lah Konfliknya istilahnya lah Konfliknya mereka berdua Lama-lama dia kenal Dan malah jatuh cinta gitu kan Terus kenapa sih Kalau misal gue pilih Ada apa dengan Cinta Karena Gue inget salah satu momen Terakhir sebelum ending Sebelum ending film itu Ketika si Rangga itu Nyium Cinta Di Bandara Soekarno-Hatta Kan kalau gak salah Iya bener-bener Itu Besin itu Karena film Indonesia Nampilin Kissing gitu Gak cuman gak Yang gue poinat gak disitu Karena disini tuh letaknya itu Bener-bener di Jakarta Gitu Karena seinget gue itu Si Cinta juga sering Beli buku di Dimenteng ya kalau gak salah Dimenteng ya kalau gak salah Dimenteng ya kalau gak salah Eh... Correct me if I'm wrong Cuman itu yang gue inget Dimenteng itu sering banget kan Dia akhirnya nemenin Rangga juga kan Untuk beli buku Itu gitu juga kan Terus Yang... Kenapa gue juga suka film ini Karena dulu gue inget banget nonton sama orang tua gue Pas banget gue masih kecil Lu bayangkan Seorang anak kecil nonton Film gitu kan Maksudnya film cerita-cerita Walaupun sebenernya gak cocok Cuman Gue dulu sering nonton sama Keluarga sih Dan juga Di tahun-tahun sekarang juga Lumayan sering yang di sering Di tayangan di TV ya Iya iya Terus kalau misalnya kalian Kalau misalnya kalian mau nanya nih sekarang Sekarang sorry Sekarang itu mau nonton ada apa Dengan cheat atau what's up Cinta itu dimana Ada di mola Kalau gak salah Ada di mola juga Di Netflix juga ada Di video juga ada Video bukan video Biasanya video pake i Video Video.com itu ada Tuk ada Pedangan cinta yang pertama Sama yang kedua Kalau gak salah Iya kalau gak salah ya Terus Yang kedua dari gue ya Oke dari dulu Yang kedua dari gue itu Filmnya Aktor serba bisa dari Indonesia Reza Radian? Bukan Apa? Saya Baca Itu internal jokes Dari Reza Radian Jadi Seperti yang kalian tau Reza Radian dari komando Oh project filmnya banyak sekali Satu Satu film bisa Tiga sampai Satu tahun bisa Tiga sampai Empat film Lima film juga bisa Sampai akhirnya dia memutuskan Untuk rehat kan Tahun kemarin Tahun kemarin udah rehat Rehat sampai sempet jadi Dosen sementara di UI juga kan Itu Itu temen gue ngerasain Shout out to Reza Radian yang serba bisa Keren Jadi dosen bisa, aktor bisa Segala macem bisa Ngomong-ngomong soal Reza Radian Filmnya apa Oh iya sorry 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 mas Reza Jadi Untuk film Rekomendasi Soal Reza Radian Uh soal Reza Radian Jakarta Oh iya Jakarta dikasih udah ngeliatan Jakarta Ya untuk Rekomendasi soal Jakarta Dari Reza Radian itu Tiga hati Dua dunia Satu cinta Itu tuh Soal Reza Radian Sama siapa Yang ngomongin Reza Radian doang Iya disini tuh Disini tuh ada Reza Radian Laura Basuki Arumi Basin Irawi Bowo Robi Tumewa Banyak-banyak Dan itu tuh Bisa dibilang aktor-aktor kawakan ya Yep Iya disini tuh Menceritakan soal Kehidupannya Reza Radian Yang berperan sebagai Rosit Rosit Seorang cowok Pria Laki-laki Laki-laki Yang keturunan Betawi Muslim Betawi Pasti dimana Jakarta lah Gak mungkin Bogor Gak mungkin Betawi Di Bandung Gak mungkin Gak mungkin Tiba-tiba Betawi Di Kalimantan Ya bisa sih Kalau misalnya Lagi ada tugas Orang Betawi Tugas Kalimantan Terus bisa Atau ngerantau Ngerantau bisa Ngirim barang bisa Ya oke lah Skip Rosit ini tuh disini tuh Ngidolin seorang penyair kondang Yaitu WS Renra Terus Memilih Terus Dia kan Disini tuh Yang jadi ikonik di film ini adalah Reza Radian Sebagai cowok Muslim Betawi Muslim Rambutnya Keriboh Keriboh Keribohnya bukan kayak Kalau misal lu inget Michael Jackson zaman kecil Jamannya masih di Jackson 5 Itu rambutnya kan keriboh gede gitu Nah itu tuh Disitu tuh si Reza Radian Ibarat kayak itu kan bukan sih The Apa namanya The Weeknd Ya The Weeknd Ya The Weeknd Cuman The Weeknd masih kecil Dia tuh kalau di filmnya kan kalau Si prostitutnya gede Nah itu tuh Tapi ada salah satu dialog yang gue Ingat adalah kayak Peci mana yang memuat sama kepala saya Itu ada tuh dialog yang gitu tuh Karena kan bapaknya disini kan sangat muslim sekali Maksudnya istilahnya agamis gitu Sangat muslim gitu kan Sampai Makanya bapaknya juga kalau gak Kuingat bapaknya disini tuh Gak suka sama rambut dirinya Karena Gak pake peci gitu Karena rambutnya di Keribohin Nah Cuman yang jadi Poin utama cerita ini bukan itu Itu tuh cuman Apa sih kayak Memang itu memang konflik Konflik utamanya Dia sama keluarganya Cuman konflik Yang gue rasain di konflik ini adalah Ketika dia jatuh cinta Jatuh cinta Sama si Laura Basuki Yang notab Laura Basuki disini tuh siapa ya Laura Basuki The Delia sorry Beda agama Beda agama si Delia ini Menganut Katolik Katolik Dan dia tuh disini punya Maksudnya cerita segitiga Cinta segitiga Sama sama Arumi Basin Arumi Basin itu Kristen juga atau Gak Islam Namanya Nabila Nabila Gak tau Kalau gak salah di jodohin bukan sih Sama bapaknya Iya Bapaknya di jodohin terus kan Tapi dia lebih cintai sama si itu kan Kalau gak salah ya Ya Pokoknya Gue juga lupa Pokoknya gue rada-rada lupa deh Udah lama aja gue Itu film lama kalau gak salah ya Gue lama juga nonton film terakhir tuh Di TV Di STTV Itu tuh Iya itu juga bisa ditonton di Di TV TV Kalau misalnya Ya kalau misalnya ditayangin sih Nah itu tuh Si Rosit suka sama Delia Yang notabene nya Beda agama Jadi kan Ya tau lah namanya juga beda agama sih Rintangannya banyak Ya sebenernya banget Apalagi Dia juga punya masalah sama keluarga Kayak bukan masalah keluarga sih sebenernya Lebih ke perdebatan aja gitu sama keluarganya Itu sih yang gue point out soal film ini Karena Gue suka aja gitu sama film ini tuh yang Temanya seru aja Kental banget Iya kental banget sama Agama Betawi juga aja Iya konfliknya juga berasa Itu sih yang Itu kalau dari gue yang gue saranin sih Yang bertemakan Jakarta ya maksudnya Kalau dari gue sendiri Anjay Apa tuh? Yang pertama adalah Naga Boner jadi dua Oh Naga Boner jadi dua Ya jadi Kalau Naga Boner yang pertama kan itu kan Soal Daddy Mizwar Soal perang Kemerdekaan Sengit gue tuh Iya kemerdekaan Itu tuh banyak adegan lucunya tuh Yang pertama tuh Iya bener bener Kalau yang Naga Boner jadi dua ini Bukan cuma Deddy Mizwar Tapi juga Torosudiro sebagai anaknya Sebagai anaknya Yang namanya Bonaga Iya yang Yang istilah notabene itu Di Naga Boner jadi dua itu Udah beda istilah beda generasi Beda konflik gitu Makanya namanya Naga Boner jadi dua Iya Nah disini tuh Ya punya anak Iya si Si Deddy Mizwar ini tuh Konfliknya itu adalah Dia masih belum bisa Apa ya Belum bisa menerima kenyataan bahwa Ya kurang lebih ya Sengit gue ya Menerima kenyataan bahwa Zaman itu udah berubah Iya Terus kayak Konflik keluarga sih Ini sebenernya film keluarga ya Nih biar nggak bingung gue Bacain dulu sinopsisnya Oke siap Alur ceritanya berputar tentang Hubungan Naga Bonar Yaitu yang diperlankan oleh Deddy Mizwar Iya Dan Bonaga yang diperlankan oleh Torosudiro Dalam suasana kehidupan anak muda Metropolis Oh Metropolis Sudah kota ya Bonaga seorang pengusaha sukses Mendapat proyek pembangunan resort Di perusahaan Jepang Si Bonaga ini pengen ke Jepang tuh Sialnya Lahan yang diincar perusahaan Jepang tersebut Tak lain adalah Lahan perkubunan sawit Milik ayahnya sendiri Iya Yaitu Si punya yang Naga Bonar Naga Bonar Maka Bonaga pun membawa yang ayahnya ke Jakarta Agar dia bisa membunjuk Naga Bonar Jualan tersebut Jadi Si Bonaga ini Dari Jakarta ke kampung buat Narik Bapak aja Ke Jakarta Di Jakarta Cuman di Jakarta Si Naga Bonar malah gak Kaya Gak mau gitu Apalagi ini perusahaan Jepang Iya Yang disitu Disitu Di film pertamanya kan Konfliknya sama Jepang juga Kok gak salah ya Seinggit gue ya Ya itu deh Seinggit gue cuman Nah itu Itu dia sih yang Yang menarik adalah Ada cerita Masih ini Callback film pertama Yang intinya itu Fokus itu cerita sejarah sebenarnya Kurang lebih Maksudnya menyentuh sejarah Sedangkan Di film keduanya ini Lebih ke keluarga Ke keluarga gitu Ke apa ya Tapi masih dalam Konteks sejarah juga Karena ada Konteks dimana Penjajahan segala macem Disini ya Yang kedua adalah Si Sidul The Movie Ya itu mah Kalian sudah kenyang kali ya Dari Sidul yang series Series juga Series kan itu udah kental banget Jakarta Ada Benjamin sendiri Pandra Udah ikonik banget Betawi kan Iconik Jakarta Bener Oplet lagi Oplet lagi Ini ya Iya betul Iya Terus Sampai Bukan season terakhir Episode terakhirnya Itu masih tetap di Jakarta Sampai akhirnya Di Dul yang pertama Maksudnya bukan Film Dul yang pertama Film Dul yang pertama Itu masih berlatar ke Awalnya ya Di awal itu masih berlatar Ke Jakarta Yang pokoknya Konfliknya si Dul yang pengen Ketemu Bertemu si Sarah Gitu kan Akhirnya cuman Walaupun di Sisa film itu Lebih sering ke mana Lebih sering di Belanda Di Belanda Di Belanda kan Di Belanda Gitu sih Tapi kan disini kan juga ada Apa sih Zainab juga Iya bener Yang maksudnya Zainab nggak ikut ke Belanda Cuma si Dulnya doang Dul sama Mandra Singet gue Dul sama Mandra Terus yang kedua itu apa Ji Ketiga dong Keempat lah Gue udah dua lu satu Tiga Keempat lah Eh tadi kan empat Good Boy Si Sidul kan empat Oh iya bener Berarti yang kelima Yang terakhir nih Yang terakhir adalah Film Arisan Film 17 plus Iya sebenernya Oh iya ini Catatan Mungkin ini lebih ke Buat Ini buat penonton kita yang sudah mulai Yang maksudnya udah pernah nonton ini Yang udah dewasa ya pastinya Yang sudah Udah tua ya Sebenernya ini film 2000 Berapa sih? 2003 2003 Dulu tiga Gu lo Eh 2003 Ah gak juga cuman Ini fun fact Kak Misin intermedia aja ya Bapak gue Itu dulu lama memaku itu sering interpretationcili Film dapat DVD film Original yang lama Dalam industого Saya nonton H.R Pedersiaan Oh Walaupun gua Gua ngerti jalan-ceritanya apa Cuman Yang gua tahu Di sini itu Film Yang ini Ini maksudnya Maksudnya Buat gua Ini�1 Teen ��이 Cuman Cuman Enggak Enggak jorok Enggak jorok banget Enggak jorok banget Karena konflik kan konfliknya ini disini tuh konflik pribadi kan Masih kayak lu kayak misalnya kalo gak salah ada Tora Sudiro ya Ada Tora Sudiro, ada Cudmini, ada Aida Nurmala sebagai si Cudmini ini sebagai Memei Si Tora Sudiro ini sebagai Sakti dan Andin ini atau Aida Nurmala gitu yang menangin Kalo gak salah singgit gue ada yang bencong kan Gue lupa yang bencong itu Tora Sudiro Tora Sudiro singgit gue ya Cuma lak-laknya cuma Tora Sudiro doang soalnya Iya, gue udah lupa soalnya kan ada Arisan 1, Arisan 2 kan Iya, Arisan 2 Itu tuh yang gue ingin tuh disini tuh film pertama yang buat gue tuh yang mengandung unsur LGBT gitu kan Dan fun fact juga ini film pernah ditayangin di festival film ASEAN Washington DC loh Iya Pada tahun 2005 Karena emang ceritanya jujur, walaupun gue waktu itu nontonnya gak ngerti ya Karyanya juga masih, gue masih SD, gue nonton gitu-gitu itu pun nonton DMD Iya, iya Karena gue udah melihat di covernya itu tidak jelas ya itulah Kan kalo gak salah cover film itu dua cewek satu cowok terus tiduran di kasur Iya benar Iya, cuman maksudnya tutupin ini doang kan Tutupin ini doang, iya Walaupun di film ternyata Enggak, 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 enggak itu kan Enggak, 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 enggak seperti yang kalian pikirkan lah gitu maksudnya Iya, makanya gue nonton film itu tuh gue rasa bagus karena gue menilai dari segi ceritanya gitu Iya benar-benar Memang konflik, konflik ternyata itu isinya bukan urusan yang 17 kata soal itu gitu Konfliknya memang, konflik gimana ya, seri yus gitu Konfliknya bagus gitu, konfliknya yang didapat dari pemeran-pemerannya ini bagus gitu maksudnya Makanya latarnya juga di Jakarta ya kan Latarnya juga di Jakarta, bener banget iya Anakan glamor, glamor Oh iya kehidupan glamor Jadi kalo misalnya dibandingin tuh mungkin lebih kayak film luar tuh eh film atau series luar tuh Devil's Wear Prada kayaknya Iya bener Soalnya Devil's Wear Prada kan ya namanya juga itu udah merek merek pakaian ya Jadi ya itu atau enggak apa ya gue lupa deh yang glamor-glamor gitu tuh hidup ya yang baru Pak Cruella lah Cruella bener ya terus Crazy Rich Asean juga Iya maksudnya kehidupan glamor gitu yang head on Eh tapi ternyata di sisi lain kehidupan head on itu mereka punya konflik pribadi gitu Itu yang maksudnya yang bagus Jadi orang kaya juga gak senang-senang ya Iya bener gitu Paling itu aja ya Jay Iya itu aja Yang kita bisa rekomendasikan buat kalian Oh iya sama Yang tadi Aishan sama si Dolly bisa ditonton di Netflix juga Oh iya bisa Iya tapi kalo yang si Nagaboner jadi dua Ya kalian tunggu aja lah di TV lah Mungkin ya ataupun kalian yang masih punya di video originalnya Iya di video originalnya Kalian bisa nonton sama kaya tiga apa Tiga Tidur Dunia Satu Cinta itu kalian mungkin Mungkin kalo misalnya gue juga kurang tau ya ada di platform online atau enggak Cuma kalo misalnya emang kalian ada ditayang di TV Ataupun ditayangin di kalian punya DVD nya kalian bisa nonton Ataupun reward sama keluarga Itu film yang seru banget Betul Sama honorable mention sih Yang seharusnya keluar minggu depan Minggu depan harusnya keluar Eh enggak Eh bulan depan Bulan depan sorry sorry Juli Bukan Juli juga Awasnya kemarin keluarnya Oh iya harusnya kemarin Awasnya kemarin 24 Juni kemana harusnya keluar Apa itu Jakarta VS Everybody Ataupun judul pertama itu Jakarta City of Dreamer ya Ya City of Dreamer Cuman akhirnya Karena covid ini Karena covid yang Lagi na Lagi najak ya Lagi najak Akhirnya Jadi perayangannya diundur Diundur Itu gue baru tau itu Ketika ngeliat Postan instagramnya Apa Bukan Siapa Yang ceweknya Aduh Siapa Siah Bunda ya pokoknya itu Gue lupa Gue lupa Ulan guritno Astaga Bunda ulan guritno Sama Disitu tuh captionnya berubah Jadi Corona VS Everybody Covid itu corona gitu Nah itu akhirnya Dia meminta maaf Karena apa Penayangannya diundur Karena kasus covid yang belakangan ini Belakangan ini naik Jumlahnya Sampai Sehingga gue tuh terakhir baca tuh Di Wisma Atlet itu Sehari bisa 300% 300% 300% 300% Kalau gak saya Di Wisma Atlet itu Udah mencapai 6000 pasien Udah udah Pokoknya udah penuh Dan yang di Cikarang pun Yang di Cikarang pun Sudah hampir penuh juga Itu kan udah Itulah Jadi Gue harap sih Kalian yang dirumah Maksudnya yang Wargawa Kalian selaku masyarakat Lebih pintar aja gitu Karena 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 Gak mau Karena kan pasti kalian kangen juga Nonton bioskop Apalagi kalian yang Sudah mulai terbiasa Sekarang nonton bioskop Sekarang kan Ada jaraknya ya Ternyata harus ditutup lagi Karena Covid yang menanjak KM Covid yang menanjak Dan akhirnya PPKM diperketat lagi Kayak Di beberapa mall Beberapa mall Bioskop itu harus tutup Itu Gue sendiri Yang sudah mulai terbiasa Nonton bioskop lagi Jadi kayak merasa sedih aja Jadi kayak Ya gak bisa lagi Iya Padahal lagi Segi banyak-banyak Maksudnya film udah mulai Turun lagi Udah mulai release-release lagi Udah mulai release-release lagi Tapi diundur lagi Gara Covid lagi gitu loh Iya Jadi mohon untuk Kalian semua Untuk perhatiannya Terus melakukan prokes Dan Tolong aja saling mengerti Kita saling support gitu Karena kalau misalnya Tanpa bantuan kalian Tanpa kerja sama kita semua Covid gak bakal kelar Itu dia Saya gak bisa kuliah offline lagi Itu dia Saya gak dapet ilmu Itu dia Kamu kasih rumah lulus Mungkin gitu aja Yang kita bisa bahas Ini Di episode kali inilah Iya bener Itulah rekomendasi-rekomendasi Dari kita tadi Dan Ambil serius Tolong Perhatikan serius juga Tadi Yang tadi kita kasih tau Itu kan Soal Covid Yang tadi kita kasih remind juga Soal Covid kan Mengingatkan kalian ya Untuk Maksudnya jaga prokes Jangan Pokoknya Isilahnya Jaga-jaga diri dah intinya Jangan lupa istirahat Jangan lupa makan yang bener Betul sekali 4 sehat 5 sempurnanya Disempurnain lah Iya dong Ya Jadi Jadi Untuk minggu ini Untuk kali ini Pada kesempatan ini Kita Sudah Ngasih rekomendasi ya Untuk mungkin kalian bisa coba Ataupun memang Kalau misalnya kalian bisa Punya rekomendasi lain Kalian bisa taruh di kolom komentar juga Tentang Jakarta yang lainnya Kalian pengen bagikan gitu Iya Yang mungkin kita juga belum tahu Kalian bisa taruh di kolom komentar aja Biar bisa membantu Penonton yang lain juga Bener banget Biar bisa membantu kita juga Buat mencari referensi Reversi film lainnya juga Betul sekali Karena kan sama-sama orang awam Sama-sama Sama-sama Ngebahas film dari segi Sudut pandang Sama-sama manusiawi gitu kan Kita juga kelupa Ataupun mungkin Melewatkan kesempatan Oke bener banget Dan yang kata-kata paling mujarak Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Bener banget Harus ada share-nya dulu Karena kan kalau nggak ada share-nya Nggak bisa terenal kita Bener banget Like, comment, share, and subscribe Channel Indoposko Yang namanya Indoposko Channel Betul sekali Disana masih banyak segmen-segmen lain Iya Kayak ngaco disana ada juga Iya pokoknya Jangan lupa juga follow IG kita di Indoposko.id Bener banget Terus Twitter juga At Indoposko Terus Facebook Facebook juga At Indoposko Mau baca berita-berita dari kita Bisa di Indoposko.id Terus Kalau misalnya Mau nonton TikTok-Tiktok dari kami Bener banget Kalau mau tahu Maksudnya mau tahu Pendapat-pendapat orang di luar sana Soal perihal Banyak apa nam Perihal-perihal Yang lagi Alapun lah gitu Iya gitu Kalian bisa mampir ke TikTok kami juga At Indoposko ya Jangan lupa follow, like, dan share Betul juga Subscribe soalnya di TikTok Iya Oke Mungkin segitu aja yang bisa kita sampein kali ini Rekomendasi-rekomendasi 5 film terbaik Oh bikin segitu aja kali ya 5 film terbaik minggu ini Mantep Ya mungkin kita bisa bikin segitu Bulan ini dong harusnya Oh iya makasih Perbulan ya Kalau perminggu kayaknya Kalau perminggu kita hantai yang perminggu tuh boss Oke mungkin segitu aja kita bisa sampein Gue Aji signing out Dikaren Dwi Putra signing out Bye bye guys Bye bye guys Bye bye